Winkling Watermelon adalah drama fantasi masa depan di mana seorang siswa koda anak dari orang dewasa Tunarumu yang lahir dengan bakat musik secara tidak sengaja melakukan perjalanan kembali ke tahun 1995 melalui toko musik yang mencurigakan di sana, dia membentuk Ben Watermelon Sugar bersama ayahnya yang saat itu masih menjadi siswa sekolah menengah dan pemuda misterius lainnya Rion akan berperan sebagai Nggyo, satu-satunya orang yang dapat mendengar di keluarganya yang Tunarumu dan menjadi jembatan antara keluarganya dan dunia luar Dia adalah putra yang sempurna, secara konsisten mempertahankan posisi teratas di sekolahnya dan selalu siap untuk mengesampingkan segalanya dan ikut serta kapanpun keluarganya membutuhkannya Terlepas dari citranya sebagai siswa teladan sempurna yang fokusnya hanya pada akademisi dan keluarganya Nggyo menyembunyikan satu rahasia tanpa sepengetahuan orang tuanya Diam-diam dia adalah seorang gitaris band Choi Hyun-huk akan berperan sebagai Lee Chan Sejak Lee Chan tumbuh bersama dengan mahasiswa yang lebih tua di rumah kos neneknya dia penuh dengan aura generasi X Dia adalah remaja berusia 18 tahun yang berjiwa bebas dengan kepribadian yang penuh gairah dan ceria Hati Lee Chan dicuri oleh Dewi Celo Sekiung dari sekolah tetangga Seol In A akan berperan sebagai Sekiung Sekiung dikenal sebagai Dewi Celo di SMA Seni So Won yang menjadi inspirasi semua orang dengan kecantikannya yang anggun dan murni Namun, dia tidak hanya memiliki standar yang tinggi untuk pria Tapi dia juga sibuk dengan jadwalnya yang padat yang diisi dengan latihan, pelajaran, dan kompetisi Jadi dia dengan tegas menolak rayuan semua orang termasuk dari Lee Chan Meski ada yang patah semangat dengan sikap Sekiung yang berduri Namun hal itu justru semakin menyulut gairah Lee Chan Sin Eng Su akan berperan sebagai Cung Ah Cung Ah memiliki julukan Putri Es yang dingin dan angkuh, yang tuli sejak lahir Karena Cung Ah hidup di dunia yang sunyi sejak lahir Dia mengekspresikan pikirannya hanya melalui gambar dan tulisan saja Ia mengagumi pelukis Frida Kahlo, yang dengan gigih mewujudkan Viva La Vida atau yang dikenal dengan panjang umur bahkan di tengah kepedihan yang luar biasa Cung Ah memendam harapan suatu hari nanti dia akan bersinar seperti Frida Kahlo Jae Hyun akan berperan sebagai Ng Ho, kakak laki-laki Ng Giol yang memiliki gangguan pendengaran Seorang atlet taekwondo antusias yang bercita-cita memenangkan medali di Flimpics Ng Ho adalah orang yang lincah dan bersemangat yang selalu mencari aktivitas menyenangkan bahkan di luar olahraga dan penuh persona serta humor Choi Won Yang dan Seo Yang He akan berperan sebagai ayah dan ibu Ng Giol Chun Ho Jin akan berperan sebagai lelaki tua pemilik toko instrumen Chung Sang Hun akan berperan sebagai seorang master Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan tanda loncengnya Agar tidak tertinggal informasi seputar drama Korea beserta aktor dan aktrisnya Terima kasih sudah menonton